Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sinyal akan ada kejutan di acara hari ulang tahun PDIP ke-50 nanti pada 10 Januari 2023. Sebelumnya, Hasto membocorkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan capres PDIP 2024 tahun ini. Hasto menyebut Megawati kerap memberi kejutan saat peringatan hari ulang tahun partai termasuk saat mengumumkan nama Jokowi untuk maju periode kedua pada 2019 silam. Namun Hasto masih merahasiakan apa kejutan mega di hari ulang tahun emas PDIP termasuk soal capres PDIP. Hasto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarno Putri masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Ya setiap hut memang kita merancang dengan baik ada elemen of surprise yang selalu ditampilkan. Apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri kan beliau juga sering menampilkan berbagai kejutan-kejutan ya di dalam peringatan good party, di dalam rakernas. Bahkan ketika mengumumkan Pak Jokowi pada periode kedua saat itu pun diluar dugaan sehingga rekamannya hanya melalui handphone, melalui sosial media saat itu secara tiba-tiba Ibu menyampaikan hal itu karena berolah yang oleh mandat Kongres mendapat kewenangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan.